Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang pertama yang saya Magakan Yang kita sama-sama hormati Ibu Endah Tiara Pendiri Yayasan Kepuatan Kasih Yang sama-sama kita hormati Pembina Yayasan Kepuatan Kasih Ibu Sudah hadir Pak Bekti Prakosul Dan juga yang saya hormati Nuru teman-teman pengurus Yayasan Kepuatan Kasih Ibu Dan yang kita Banggakan, yang kita hormati Narasumber kita pada sempatan Hari ini Yang sudah Sama-sama kita ketahui Yang sudah hadir Pada yang hari ini Pak Putra Harisma Ya Selamat siang Pak Putra Selamat kenal Selamat siang semuanya Terima kasih Pak Putra Harisma Dan juga Anda tamu pembicara Pak Edwin Nukas Selamat siang Pak Edwin Nukas Terima kasih Selamat siang Pak Selamat siang semua Selamat siang Pak Edwin Nukas 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 moderator kita nantinya membantu webinar keempat ini hari ini sangat spesial 23 Januari 2021 sangat spesial karena sebagai moderator hari ini adalah Bunda Astia Dika selamat datang Bunda Astia Dika beliau adalah presenter dan juga produser salah satu televisi nasional televisi swasta yang sangat enerjik saya lihat itu kalau menyaksikan Daiti TV itu luar biasa presenter Daiti TV kita ini selalu Mbak Astia Dika dan juga ini teman-teman pengurus Yayasan ini ada yang hadir ini tadi itu adalah Bendahara Bendahara Yayasan itu Bendahara Yayasan itu Bunda Ayu Bunda Ayu adalah Bendahara jadi segala kaitan dengan keuangan-keuangan itu dipegang semua itu oleh Bunda Ayu itu ya Bunda Ayu ya nah beliau adalah Bendahara yang amanah Insya Allah ya dan seluruh teman-teman semua yang hadir sudah ada 47 yang hadir pada kesempatan siang hari ini Insya Allah akan bertambah Amin adalah orang-orang hebat semua nih yang hadir ini adalah mereka-mereka yang yang siap ingin lakukan perubahan-perubahan ya perubahan itu tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk bangsa gitu ya jadi semua kita berharap yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walau via ya sehingga dengan sehat kita dapat bersyukat rahim dan kita dapat sama-sama saling menguatkan dan apalagi hari ini tema kita adalah sangat menarik sekali ya tema kita webinar yang keempat ini adalah rendah hati dalam kemenangan dan bangkit dalam kelelahan ini sebuah tema dari kekuatan kasih ibu the power kasih ibu yang memang ingin selalu menguatkan ya selalu menguatkan bagaimana kita menjadi pemenang gitu ya kita ingin menjadi the winner pemenang ya jadi kita tidak salah ya di awal tahun 2021 ini kita sama-sama menjadi orang yang rendah hati dalam kemenangan artinya ketika kita sudah menjadi pemenang menjadi the winner dan kita akan tetap menjadi orang yang rendah hati gitu ya dan bagaimana kita menghadapi dalam kelelahan bukan dalam kekenahan tapi kelelahan kita bangkit bersama gitu ya jadi ingin sesuai dengan visi dari yayasan kita ini visi kita yayasan kita ini adalah apa menjadi apa para pejuang yang ingin bangkit gitu ya mempunyai tayasan yang kuah khususnya yang masih hebat di hidup orang ini nanti dipandung oleh presenter kita bunda asti adika ini semoga semua teman-teman yang hadir pada sempatan hari ini jangan pernah bosan ya karena belajar itu pasti dari manapun kita harus bisa serap inspirasi dari manapun itu selagi itu membawa kebaikan buat kita karena kemenangan itu dimulai dari dari semangat kita untuk sama-sama mencari inspirasi bersama-sama belajar saya kira sekali lagi terima kasih Pak Budra Harisma Bunda Astia Dika dan bunda-bunda yang lain ya yang hadir pada akan hari ini mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan sekali lagi terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya dan sekali lagi yang selama mohon maaf tidak dapat memberikan konsumsi mungkin konsumsinya bisa masing-masing di rumah saja jadi konsumsinya tidak bisa kami berikan secara lain mudah-mudahan semua di depan layar kaca semua bisa menikmati hidangan yang telah disediakan masing-masing terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Patias luar biasa sambutan Bapak Ketua kita ya oke baik Bapak Ibu para peserta webinar keempat sudah 53 yang bergabung kita berikutnya mendengarkan sambutan juga sekaligus motivasi singkat dari yang kita banggakan yang kita hormati ya Bunda Enda Tiara sebagai pendiri Sanda Power Oktasi Ibu kepada Bunda ini yang kami persyirakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh karena supaya runtut yang ingin saya sampaikan sehingga saya lebih baik membaca soalnya suka lupa-lupa Salam hormat untuk sumber yang siang ini akan membangkitkan semangat kita memotivasi dan menginspirasi yaitu Pak Putra Harisma Limang dan Pak Oti Iman Surendra Pak Edwin Lukas Bunda Nuri Indra Stuti Salam hormat pula untuk Bapak Ketua Yayasan Kekuatan Pak Ibu yaitu Bapak Muntadintias yang beliau saya perkenalkan lebih di awal karena beliau dulu waktu putra saya di SD adalah sebagai pendidik saat ini beliau sudah menjadi dosen di UMJ Bapak Pembina Yayasan Bapak Mahmudin Sudin dan Pak Perti Prakosong Bapak sesepuh dan penasehat kami yaitu Ayahanda Timbul Atmawijaya dan Bunda Ana Wityastuti sebagai penghormatan kepada orang tua kami harus memberikan salam dan menyampaikan hormat dan seluruh Bapak Bunda hebat keluarga besar the power of kasih Ibu saya menyapa anak-anak kesayangan generasi muda hebat salam sayang dari kami anak-anak yang sudah bergabung pasti anak-anak hebat yang ingin tahu bagaimana cara kalian berjuang untuk menggapai cita-cita Alhamdulillah siang ini kita bisa silaturahmi walau dalam keterbatasan karena pandemi kami sebagai pendiri yayasan dan yang memperkenalkan satu dengan yang lain Bapak dan Bunda Bunda dan anak-anak hebat mohon izin untuk memperkenalkan Pak Putra Harisma Limang bahwa beliau kali ini bergabung di The Power tapi Pak Putra bukan orang baru dalam kehidupan Bu Enda Pak Putra adalah pengusaha properti termasuk perumahan ini yang di tempat Bu Enda adalah diantaranya termasuk usahanya dari Pak Putra termasuk KP Milan yang sering kita kunjungi dan bingar-bingar di sana kenapa siang ini ada Pak Putra Pak Putra pernah motivasi pada saat saya kondisinya sangat terpuruk dan banyak masalah dan bisnis saya banyak cerita haru yang kami lewati salah satunya misalnya Pak Putra sangat mensupport Faiz nasihat yang Pak Putra berikan kepada Faiz adalah tetap semangat dan harus selalu saling mendukung dengan seorang ibu nanti akan dilanjut banyak motivasi untuk Pak Oti dan Pak Edwin Bunda Nuri Bunda Kasmi Atun seluruhnya yang berada di webinar ini maupun berada di Yayasan Kekuatan Kasih Ibu sudah pernah bersilaturahmi sehingga tinggal melanjutkan Untuk anak-anak kesayangan generasi muda hebat kalian harus terus membangun kekuatan untuk menjalani kegiatan dalam mengejar cita-cita Kesulitan bukan sesuatu yang harus diratapi dan saling menyalahkan dalam keluarga khususnya kepada ibunya Tapi untuk terus diperjuangkan ayo semangat siang ini kita ikuti dan kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan kisah-kisah yang akan di-share sebagai pemantik semangat untuk kita khususnya generasi muda hebat ayo jangan layo saling mendoakan jangan diumpetin wajahnya ditancalkan di layar supaya Bu Endah tahu bahwa kalian ikut sehingga pada saat kalian nanti ketemu bisa oh ya ini yang sering ikut webinar pastinya ini calon-calon anak sukses nah ini ada yang terakhir Bunda Astia Dika sebagai moderator keren saat ini yang tulus dengan tulus berjuang untuk memajukan the power of kasih ibu melalui The ITV kita tepuk tangan untuk semuanya dulu Bunda Astia Dika juga ya kita sekarang acaranya bisa ada beberapa acara yang akan dilihat di The ITV yaitu TV penebar kebaikan dan cinta terima kasih terima kasih nonton gosip disana insyaallah ada Pak Elvan Elvani dari UMTAS pendidikan dosen rekan UMTAS Universitas Muhammadiyah Tasik Malaya mudah-mudahan ada bunda-bunda yang tidak saya sebutkan namanya ada di dalam hati kami saya menyebutkan namanya satu-satu panjang sekali salam sayang untuk semuanya saya kembalikan kepada moderator Bunda diadikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk membakar semangat kita menjelaskan materi webinar siang hari ini masih ingatkah yang ada power of kasih Ibu kita coba ya nanti kalau misalkan para peserta menyampaikan the power of kasih Ibu kami disini akan menyambut sukses bahagia siap kita coba ya boleh mic-nya apa iya yuk sama-sama ya peserta menyebutkan the power of kasih Ibu ya tiga dua satu terima kasih Ibu suksesmu bahagiaku ya itu adalah yang yang udah tau ya Bu ya karena kebahagiaan bagi do' maun adalah membuat orang-orang sekitarnya menjadi sukses ya dan selalu juga hari ini akan kita bahas tentang kesuksesan dalam kelelahan yang akan nanti dipandu langsung oleh Bunda Astiadika saya saya tidak menyampaikan tadi satu persatu profil dari pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini nanti akan langsung disampaikan oleh Bunda Astiadika untuk webinar kita pada siang hari ini langsung saja saya serahkan waktu dan pengelolaan waktunya kepada Bunda Astiadika kepada Bunda Astiadika kami persilahkan silakan Bunda baik terima kasih Bunda Ayu sebelumnya saya mempunyapa dulu semua Bunda-Bunda dan Bapak-Bapak hebat di sini dan juga para pembicaraan nanti akan berbagi sharing tentang bagaimana menghadapi kehidupan begitu ya nah untuk yang pertama saya akan mengundang Bapak Putra Karisma dia adalah seorang pebisnis pebisnis muda ini kelahiran tahun 1991 bahkan lebih mudah dari saya loh luar biasa dengan segudang prestasi juga dan banyak hal yang sudah dia lakukan mulai dari brisnis property lalu ada juga food and beverage nya ada Milan Pizzeria gambol barbecue dan garam bicara tentang Milan ini punya cerita sendiri karena saya kebetulan kampusnya tidak jauh dari Depok jadi Milan Pizzeria itu tempat saya biasanya ngetik skripsi jadinya wow dan akhirnya sekarang bisa ketemu langsung dengan Pak Putra oke kayaknya udah gak sabar juga peserta disini untuk mendengar apa saja sih kiat-kiat dari Pak Putra kalau gitu silakan ke Pak Putra untuk memberikan materinya oke silakan Pak Putra selamat siang selamat siang semuanya pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maesah atas semua rahmatnya kepada Tuhan dan juga saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada terima kasih yang saya hadir di sini saya bukanlah orang yang saya juga bukan motivator itu yang harus saya katakan jadi jangan terlalu jangan berharap terlalu banyak namun praktisi di lapangan dimana saya sudah jatuh bangun itu merupakan hal yang normal dan pada kesempatan kali ini dengan sebuah hati ikutan saya untuk berbagi mungkin sebelum saya mulai saya selalu mohon maaf ini ada suaranya yang sedikit storing nih takutnya agak handphone saya yang rusak ya baik mungkin para peserta dan teman-teman boleh mute dulu ya kita mute dulu mari kita mendengarkan Pak Putra memberikan sharing siap ya terima kasih mohon maaf mohon maaf mungkin kalau tadi dibilang sama Bunda Astiadika saya umurnya masih muda dan sebagainya enggak juga saya udah 29 saya udah ada anak satu jadi ya sudah cukup berumur juga namun saya selalu berkata mungkin sama Bu Enda saya juga selalu bilang saya kenal sama Bu Enda bukan satu dua hari Bu Enda itu sudah kenal saya mungkin dari semenjak saya pulang sekolah dan saya balik Indonesia jadi sudah sudah bertahun-tahun dan Bu Enda ini sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri dimana kita sering berbagi dan sebagainya jadi untuk teman-teman yang ada di sini mungkin banyak juga yang masih muda kalian harus selalu ingat menjadi tua itu sudah pasti tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan itu yang harus pertama-tama kita ingat saya mungkin cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya jadi di tahun 2009 setelah saya lulus SMA saya kuliah saya pergi ke Amerika selama 4 tahun disana saya menimba ilmu lalu di tahun 2013 akhir saya pulang ke Indonesia kenapa saya pulang ke Indonesia karena saya merasa bahwa ini adalah negara yang saya cintai ketika itu sebenarnya banyak mimpi dari orang Indonesia itu ketika sudah pergi ke Amerika itu sudah sekolah dia ingin kerja dulu disana saya sempat berpikir untuk seperti itu apalagi ketika itu saya sempat ditawarkan posisi yang cukup menarik dengan dengan kompensasi yang sangat menarik waktu itu saya ditawarkan untuk bekerja di salah satu perusahaan properti saya disuruh megang aset management yang totalnya ada 200 titik disitu saya disuruh megang aset management dan saya dikasih kompensasi yang menurut saya luar biasa namun setelah saya berpikir dengan berat hati saya menolak pekerjaan itu dan saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia kenapa? karena saya tahu saya lahir di Indonesia dan uang bukanlah segalanya tujuan saya untuk kembali ke Indonesia adalah karena saya harus membalas budi walaupun tidak bisa tapi saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara saya di Indonesia singkat kata di tahun 2014 saya memulai sebuah bisnis yaitu properti dimana waktu itu saya membeli sebuah lahan saya membangun dari nol tanpa ada pengalaman apapun tapi bersyukur karena Tuhan itu masih sangat baik saya belajar sedikit demi sedikit hingga akhirnya perumahan itu jadi dan sekarang rumah yang ditempatin sama Igu Enda itu dulu saya membangun dari nol itu developernya saya dan saya setelah itu di saat usia saya berarti sekarang 2021 potong 7 tahun usia saya waktu itu berarti masih umur 23 tahun kalau kata orang bilang masih anak bau kencur cuma modal nekat modal nekat yang penting saya jujur saya ikhlas saya mau belajar nah lalu saya juga start di 2014 itu saya membuat sebuah restoran dengan brand namanya Milan Pizza Milan Pizza itu mempunyai motto dari Indonesia untuk Indonesia kenapa saya menciptakan Milan Pizza karena disitu saya ingin menjadi sebuah wadah banyak banget dari orang-orang Indonesia itu merasa bangga ketika mereka bisa makan atau mungkin menghabiskan waktu di tempat yang berbau brand luar negeri saya tidak perlu sebutkan contohnya pasti Bapak Ibu sudah sudah tahu karena perasaan itu saya jadi timbul kenapa enggak kita mencoba bangga untuk bisa membuat brand Indonesia yang bisa bersaing oleh karena itu saya buat Milan dan di Milan itu saya diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saya bisa membuka lapangan pekerjaan dari satu outlet dua outlet tiga outlet empat outlet dan terus 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 dan terus apakah saya pernah bermimpi untuk bisa mempunyai beberapa outlet tidak tapi saya yakin semua itu sudah jalannya dan di Milan itu menjadi wadah untuk saya bisa berbagi dengan saudara-saudara saya menerima mereka apa adanya banyak sekali orang-orang yang bekerja di Milan itu mereka tidak punya ijazah ada juga yang mereka mungkin dari latar belakang keluarga yang mungkin tidak mudah seperti itu namun saya dengan tangan terbuka saya menerima yang penting buat saya satu kalian punya keinginan untuk belajar dan yang kedua dan yang terpenting adalah kalian harus jujur tidak tidak ada yang tidak mungkin tidak ada yang mustahil semua berawal dari keinginan akhirnya dari satu karyawan dua karyawan tiga karyawan empat karyawan hingga akhirnya sekarang total seluruhnya itu mungkin ratusan kali ya udah sampai ratusan kali sekarang ya kurang lebih seperti itu ya dan itu bukan karena kehebatan saya sekali lagi tapi itu karena kebaikan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa mungkin orang di luar sana melihat bahwa wah hebat ya Pak Putra nih hebat ya bla 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 dan sebagainya tapi buat saya itu sebenarnya tidak seperti itu yang paling penting dari semuanya itu adalah keinginan untuk mencoba kalau dalam bahasa Inggris saya selalu bilang every accomplishment starts with the decision to try semuanya semua keberhasilan itu dimulai dengan keinginan untuk mencoba jadi yang pertama kita harus punya keinginan dulu nih kita harus punya willingness lalu yang kedua kita harus punya apa kita harus punya commitment banyak dari kita ya termasuk terkadang saya sendiri terkadang kita punya keinginan tapi begitu kita dihantem komitmen kita ilang dan kita mulai memutuskan untuk wah sepertinya ini bukan jalan saya wah sepertinya ini bukan jodoh saya oh kenapa hidup saya berat banget dan kita mulai membandingkan kepada yang lain kenapa ya teman saya bisa sukses kenapa ya kalau kayaknya dia enak banget hidupnya sedangkan saya enggak dan sebagainya karena rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau lebih baik kita fokus untuk nyiremin rumput kita sendiri oke jadi yang pertama dimulai dari keinginan yang kedua kita harus punya commitment dan yang terakhir ini kunci ini kunci consistency konsistensi konsisten kita harus menjadi orang yang komit dan konsisten artinya bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah kita ambil banyak sekali saya temukan mungkin dari dari orang-orang di luar sana yang sering kadang-kadang tuker pikiran sama saya tuker pendapat banyak dari mereka yang menurut saya punya keinginan yang besar tapi tidak konsisten contoh tidak konsisten itu seperti apa misal kata contohnya saya pingin membuka restoran bakmi seandainya ya saya kasih contoh yang gampang saya pingin buat restoran bakmi tapi begitu saya pergi di hari besoknya wih bengkel itu rame ya mendingan saya buat bengkel nih oke bengkel setelah pergi ke besoknya baru pulang dari swab test waduh swab test 900 ribu hari ini yang ngantri udah 100 orang saya pikir-pikir itu udah 90 juta sendiri setiap hari waduh kayaknya mendingan saya masuk bikin lab nih itu bayangin dalam 3 kali 2-3 kali berubah itu yang disebut sebagai oportunis bukan komitmen tapi yang kita sebut dengan komitmen adalah apa dari A sampai Z kita kelari dulu karena kesempatan itu banyak menurut saya kesempatan itu banyak tapi kesempatan tidak akan bisa membuat kamu sukses tanpa adanya komitmen dan konsistensi mungkin teman-teman disini ya bapak dan ibu tentunya yang saya hormatin dan pandutan saya kadang-kadang kita sering ya nemuin case problematika seperti misalnya seperti ini kita memulai segala sesuatu startnya strong startnya strong apapun bisa kata usaha apapun atau kerja apapun di perusahaan wah berhasil nih kayaknya kita nih dan ketika kita berhasil itu biasanya ada satu penyakit apa penyakit itu kita suka ngomongin ke tetangga ke orang lain ke orang yang gak kenal pasang status pasang di instagram story tujuannya apa satu ini loh gue ini gue nah disitu terkadang kita jatuh kenapa karena tekanan itu berbanding terbalik dengan gaya ini seperti gravitasi semakin banyak gaya tekanannya makin tinggi biasanya semakin banyak gaya tekanannya semakin tinggi nah disitu kita harus banyak belajar makanya saya selalu bilang bunda hati dalam kemenangan dan juga kita harus bangkit dalam kelelahan atau kekalahan ada juga bisnis ketika kita di atas kita dihantem seperti yang kita alamin adanya pandemi covid siapa yang pernah bermimpi akan ada covid-19 datang ke Indonesia dimana kita gak bisa ketemu sama orang lain dimana kadang-kadang anak bertemu orang tuanya aja takut karena takutnya dia bawa penyakit jadi kemana-mana harus pakai masker pernahkah kita bermimpi tentang itu terjadi di tahun 2020 gak ada yang pernah mikir dan disitu kita kehantum biasanya orang yang tidak mempunyai komitmen dan konsistensi ketika mereka dihantem oleh masalah seperti itu mereka langsung dua pilihan yang biasanya terjadi dua satu menyerah atau kedua yang lebih parah kadang-kadang menyalahkan orang lain itu penyakit orang Indonesia termasuk saya termasuk saya semuanya disalahin pemerintah gak jelas menteri kesehatan gak bagus kadang-kadang kalau lagi emosi mungkin tetangga ngapain dikit kamu jangan-jangan yang bawa covid waduh kacau juga jadinya semua disalahin ya sering ya kita nemuin seperti itu tapi yang paling bener adalah apa kita introspeksi diri dalam keadaan seperti ini apa yang harus kita lakukan kemarin pada saat pandemi covid contohnya di bulan maret itu saya mengalami dampak yang luar biasa yang luar biasa besar saya kasih contoh kebetulan saya punya hotel ya puji Tuhan acara rame sekali kadang-kadang sampai ngantri-ngantri orang mau rapat sampai ngantri karena kebetulan kita sudah cukup dikenal sudah punya banyak pelangganan oke di tahun 2020 saya masih ingat banget itu bulan maret 93% acara dibatalkan dibatalkan dan ketika itu staff saya masih full semuanya artinya saya masih punya staff yang cukup banyak operasional hotel tau sendiri kolam berenang mau ada yang berenang gak ada yang berenang air gak boleh hijau hotel mau yang datang 1-2 orang atau yang datang 20-25 50-100 setiap pagi harus ada makanan terus gak boleh gak ada gak bisa kita bilang begitu yang datang sepi pak bu maaf ya hari ini kita beli nasi padang aja buat makan paginya gak mungkin jadi bisa bayangkan ketika itu betapa besarnya hanteman yang saya rasakan tapi saya memutuskan satu hal tidak ada satu orang pun yang saya PHK tidak ada satu orang pun yang saya PHK saya punya orang kepercayaan saya yang saya percayakan untuk memegang keuangan direktur keuangan di kantor saya ibu bisa bayangkan direktur keuangan saya dia datang ke saya dia aja gemeteran bukan saya yang gemeteran dia yang gemeteran karena dia bilang pak kalau keadaan seperti ini bapak tidak mau ada PHK satu pun ini sama dengan bapak jadi nakoda bapak tenggelamkan satu kapal satu kapal ini bisa tenggelam pak karena cash flow kita hanya bisa bertahan untuk tiga bulan ke depan karena pada saat sebelum pandemi covid saya baru renovasi hotel hotel itu baru saya renovasi jadi saya keluar uang yang yang nolnya gelinding-gelinding dan banyak juga tapi itu resiko yang saya ambil dan saya bilang sama direktur keuangan saya jangan ada PHK satu orang kita adakan efisiensi tapi jangan adakan pengurangan karena kenapa yang saya pikirkan selama saya masih bisa makan tahu dan tempe hari ini dan besok saya masih bisa makan yang sama saya masih akan terus berjuang karena saya berpikir kalau sampai ada pengurangan itu bukan hanya berdampak kepada satu orang satu kepala keluarga biasanya dia mempunyai empat ya kan bapaknya ibunya mungkin kalau dia keluarga berencana anaknya dua kalau gak KB mungkin anaknya banyak itu lebih lebih pusing lagi jadi tidak ada benar-benar habis-habisan saya sebagai pemilik tidak menerima satupun dan dalam perusahaan saya sistemnya saya itu simple kita tuh menerima gaji walaupun sebagai pemilik kita menerima gaji dan saya bilang saya tidak mau menerima gaji dan gaji saya tolong ditukar dengan sembako dan dibagikan kepada seluruh keluarga itu yang saya lakukan apakah itu keputusan yang gila oh itu sangat gila apakah itu keputusan yang konyol itu sangat konyol apakah itu keputusan yang bodoh iya mungkin itu keputusan yang bodoh tapi apakah itu keputusan yang bijaksana dengan hati nurani saya rasa iya karena terkadang dalam hidup kita tidak bisa terus berpikir dengan logika tapi kita harus berbicara dari hati kita harus berbicara dari hati dan saya hanya bilang satu hal dan dalam agama saya ya ini setiap orang punya agama yang berbeda-beda dan tentunya saya sangat menghormati namun di dalam agama saya saya belajar bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang umatnya tidak bisa hadapi cuman itu yang saya pegang itu pun juga sama terjadi di restoran saya PSBB PSBB ketat cuman yang boleh makan 25% jam 7 malam sudah harus tutup operasional besar sekali bisa dibayangkan kalau punya satu outlet masih mending kebetulan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan saya punya mungkin sekarang 34 outlet kurang lebih 34 outlet kali berapa orang jadi bisa dibayangkan betapa menantangnya ketika itu hingga sekarang pun juga apa yang saya lakukan apa yang saya lakukan saya bilang beban operasional yang paling besar apa penyewaan tempat lalu karyawan dan sebagainya listrik yang saya lakukan adalah lebih baik ada beberapa outlet yang tidak performing kita tutup namun pegawainya kita pindahkan ke outlet yang lebih performing benda mati ibarat kata outlet itu kan benda mati dia gak bernyawa dia gak butuh makan yaudah kita tutup tapi manusianya kita pindahin itu yang saya lakukan ketika itu cukup banyak sekali tantangan dan untuk teman-teman semua yang ada disini saya bisa merasakan mungkin saat-saat ini bukanlah saat-saat yang mudah mungkin untuk bapak ibu ini bukan saat-saat yang mudah tapi kalian harus berpegang kalian harus percaya bahwa semua pasti memiliki hikmat semua itu ada hikmahnya disini kita diajarkan bagaimana kita itu ditempa oleh ujian untuk menjadi orang yang lebih kuat dan pilihan kita hanya dua kita mau menyerah atau kita mau maju kita mau hantam saya kasih sebuah ilustrasi yang selalu saya bilang ke semua orang termasuk kepada Bu Endah dan putranya Faiz ketika itu perjalanan hidup ini seperti kita menyetir mobil saya kasih contoh sekarang dari tempat kita masing-masing kita mau pergi ke Bandung dari rumah saya saya mau pergi ke Bandung dari rumahnya Ibu Dika juga mau pergi ke Bandung dan sebagainya pertanyaan saya satu ketika kita masuk mobil apakah kita sudah melihat Bandung belum betul ya ketika kita masuk mobil kita starter mobil kita kita belum bisa melihat Bandung tapi pertanyaan saya apakah Bapak dan Ibu tetap melangkah walaupun pada saat masuk mobil belum bisa melihat Bandung jawabannya adalah iya kenapa karena kita punya keinginan untuk pergi ke Bandung meskipun kita belum melihat Bandung tapi kita punya keinginan dan kita percaya bahwa ke Bandung jalannya seperti ini cukup bisa diterima cukup jelas dari penjelasan saya kalau ada yang tidak jelas langsung katanya bilang Pak kurang jelas nanti saya jelas Pak jelas Pak jelas pada saat kita pergi kita belum bisa melihat Bandung tapi kita percaya bahwa di depan ada Bandung sehingga kita melangkah kita pergi itu yang pertama yang kedua bisakah kita memastikan bahwa di perjalanan ini tidak akan terjadi sesuatu contohnya jalanan rusak macet atau bahkan mungkin kecelakaan tidak ada yang bisa memastikan tapi pertanyaan saya tetapkah kalian mau pergi ke Bandung iya Pak tetap mau pergi Pak karena saya punya tujuan ke Bandung oke jadi kita tetap melangkah di tengah perjalanan ke Bandung tiba-tiba jalanan macet tiba-tiba ada Pak polisi bilang sorry di depan jalanannya macet sekali jadi kalian harus lewat jalan pintas tapi jalan pintas jalannya kecil ya sekarang saya balik lagi tanya apakah kalian tetap mau melalui jalan pintas itu karena itu tidak sesuai rencana kalian itu tidak sesuai rencana kita kita tadinya mau lewat tol tiba-tiba tolnya ditutup dan dikasih tahu di jalan pintas kalau keinginan kita besar untuk pergi ke Bandung maka kita akan terobos jalan pintas itu dan kita hati-hati hingga akhirnya dengan melewati segala halang rintangan tiba-tiba di depan mobil kita kita akhirnya ada tulisan Bandung kita sampai itulah hidup untuk teman-teman adik-adik saya yang sangat saya cintai untuk bapak dan ibu yang saya hormati itulah hidup terkadang dalam hidup kita tidak bisa melihat ke depan tidak bisa tapi kita bisa berencana seberapa besar keinginan kita untuk maju disitulah kita memulai disitu kita memulai apakah dalam perjalanan hidup kita tidak akan ada halangan rintangan tidak ada yang bisa memastikan tapi karena adanya halangan rintangan dan tetap kita maju itu akan mengajarkan kita banyak hal yang penting apa kita punya keyakinan kita akan sampai ke sana apapun caranya kita harus sampai ke sana banyak orang yang ketika mereka tahu jalanannya macet atau jalanan ditutup mereka langsung bilang aduh tahu gini gak ke Bandung deh udah pulang deh pulang deh pulang deh gak jadi deh gak jadi deh akhirnya mereka start dengan apa kekecewaan itu yang kita harus belajar saya juga kemarin mendengar sedikit tentang the power of kasih ibu yang menurut saya filosofinya luar biasa saya juga punya seorang ibu saya tahu betapa besar kasihnya kepada saya itulah itulah besar kasih ibu kepada anaknya ketika kita datang kepada mereka mereka menerima kita apa adanya bukan adanya apa jangan dibalik mereka menerima apa adanya ketika kita sukses mereka menerima kita dengan ketulusan hati ketika kita jatuh berada di titik terpuruk pun mereka juga tetap menerima kita dengan ketulusan hati sama seperti seorang anak kecil yang datang ke ibunya dan itu saya suka dengan filosofi kasih ibu the power of kasih ibu itu bagus sekali dan saya tahu betapa besar keinginan dan motivasi ibu enda untuk bisa mendorong orang-orang dan itu saya salut tidak semua orang mau menyisikan waktunya sampai segitunya untuk orang lain dan disitu saya benar-benar hormat ya mungkin teman-teman sebelum kita apa kalau ada yang gak jelas bisa tanya saya cuman berpesan satu sebagai penutup dari saya ketika kalian memutuskan untuk menyerah sekali lagi saya ulang ketika kalian memutuskan untuk menyerah karena mungkin hidup ini berat dan sebagainya ingat seberapa besar keinginan kalian untuk memulai jangan kalah karena keadaan karena kalian adalah worth it kalian adalah worth it dan semuanya semuanya dipikirkan secara matang-matang jangan kalah karena keadaan tapi pikirkan dengan matang-matang dengan kepala dingin dengan kerendahan hati dan take one more step ketika orang berlari dan kita tidak bisa berlari kita berjalan ketika orang berjalan dan kita tidak bisa berjalan maka kita merangkak yang paling penting adalah kita ambil satu step maju step by step sekian dari saya terima kasih banyak baik luar biasa Pak Putra jadi tadi pesan yang sangat-sangat ngena gitu ya saat kita mulai lelah dan mau menyerah dengan keadaan ingat lagi keinginan kita saat memulai mulai lagi pada komitmen dan konsisten oke nanti kita akan bahas kita akan tanya-tanya lagi sama Pak Putra tapi kita beralih dulu ke Pak Oti Iman Surendra yang sudah 15 tahun punya pengalaman hebat di industri abstinasi jiwa aku sapa dulu selamat siang Pak Oti halo selamat siang Mbak Dika salam kenal Pak Oti hari ini kita mau belajar banyak kita sudah dengar pengalaman yang luar biasa dari Pak Putra sekarang kita mau dengar dari Pak Oti silahkan Pak Oti ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putra salam juga Pak Edwin Lukas juga dan tidak lupa saya juga sampaikan salam tim the power of kasih ibu ya khususnya Bunda Enda dan rekan-rekan pengurus juga Pak Bekti ini ya yang sudah mengkoordinir acara-acara seperti ini sebelum saya lanjut suara saya bagus atau putus-putus aman Pak aman-aman sedangkan Pak oke baik terima kasih rekan-rekan dan Pak Putra tadi ya sharingnya juga cukup menarik sekali jangan menyerah betul sekali memang apa yang sudah disampaikan Pak Putra itu ketika kita mau menyerah ingat kenapa kita memulai itu nah topik kita yang kita bahas hari ini kan kita bicara mengenai rendah hati dalam kemenangan dan bangkit dalam kekalahan ya nah ini sebenarnya rekan-rekan kalau misalkan orang Jawa ini biasanya dia punya nirimo ing pandum pernah dengar ya nirimo ing pandum apa sih nirimo ing pandum nirimo ing pandum itu sebagian orang kalau diartikan sejarah harfiah itu pasrah gitu ngomongnya pasrah nah ini yang sering kebablasan belum apa-apa udah pasrah duluan begitu jadi begitu melihat ada keadaan situasi ah ini memang berat nih situasinya gitu makanya tadi belum begitu masuk jalan jalannya waduh jalannya macet nih akhirnya udah pasrah duluan gitu ya nah ini yang salah kaprah yang kebablasannya gitu ya karena akhirnya banyak yang munculnya hasilnya jadinya kita kalah sebelum berperang kenapa karena tadi pasrah duluan itu nah jadi gimana dong supaya kita fighting spirit kita naik kalau teman-teman yang suka nonton drama Korea ini kan sekarang kalau dulu kan jayu gitu kalau sekarang kalau drama Korea akan teman-teman kita bilangnya fighting gitu ya fighting semangat fighting nah jadi gimana supaya fighting spirit kita juga tetap terus membara kita coba lihat dulu review konsep tentang menang dan kalah apa sih kalah dan menang itu gitu kenapa kita harus menyerah dan kalah jadi begini loh saya dapat satu pembelajaran dari yang ini ini kalau anak-anak muda ini kan hobinya kan hiking ya masuk ke gunung masuk hutan mendaki gunung begitu sampai di puncak terus dia bilang saya berhasil menaklukkan gunungnya coba ditanya lagi sebenarnya yang ditaklukkan itu gunungnya atau diri kita coba ya ditanya lagi yang kita taklukkan itu gunungnya atau diri kita emangnya begitu kita sampai di atas gunungnya terus jadi rata gitu kan enggak jadi sebenarnya yang ditaklukkan itu adalah diri kita sendiri kenapa karena pada saat proses kita tadi naik gunungnya itu itu kan banyak sekali halangan-halangan yang kita hadapi jalannya melanjak berat lelah bingung arahnya belum lagi kalau hujan panas sama serupa seperti yang tadi Pak Putra sampaikan ketika mau ke Bandung punya satu tujuan jadi jalannya tutup macet ada kecelakaan ada apa dan segala macamnya jadi sebenarnya kembali menang kalah itu konsepnya yang kita taklukkan itu bukan yang ada keluar tapi kita menang melawan diri kita sendiri nah menangnya kenapa? karena tadi tantangannya adalah tantangan bisikan-bisikannya itu pasti bisikan-bisikan untuk udah deh udah gak usah dilanjutin udah nyerah aja udah udah pulang aja lagi udah kembali aja lagi apapun yang kita lakukan bisikan itu kuat sekali jadi mulai dari tadi perjalanan kita mau menuju satu tempat perjalanan ketika kita belajar perjalanan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan perjalanan ketika kita sedang proses interview mencari pekerjaan perjalanan ketika kita memulai atau menjalani bisnis itu bisikan-bisikan itu kuat sekali jadi menang kalah itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mengatasi bisikan-bisikan itu melawan bisikan-bisikan itu dan akhirnya kita sampai kepada apa yang kita harapkan gitu kan nah ketika kita sampai apa yang kita harapkan itulah yang disebut menang ya jadi itu dulu nih karena kalau kita bicara menang kalah kompetisi dengan orang lain berbahaya yang ada nanti kita saling sikut saling menjatuhkan saya mau menang dengan mengacurkan orang lain nah ini yang kita harus luruskan kita menang ketika kita mengalahkan diri kita sendiri ya kita menang ketika kita berhasil menyingkirkan bisikan-bisikan untuk menyerah tadi ya ini kalau yang teman-teman kita yang muslim ini sebenarnya diajarkan dalam program berhaji ya jadi ceritanya teman-teman nanti bisa cari dicerita Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ilham untuk beli anaknya itu sepanjang perjalanan itu dia tiga kali ketemu dengan setan ya jadi dibisikin sama iblis udah gak usah akhirnya kan iblis dilempar jalan lagi dibisikin lagi udah jangan pulang aja dilempar lagi ya sampai tiga kali akhirnya kemudian dilakukanlah eksekusi itu tadi ya jadi kembali kita menang itu ketika kita dihasil mengalahkan tadi rasa ingin menyerah tadi gitu ya nah tapi pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa menyingkirkan itu gitu karena sering kali yang terjadi adalah gini ketika kita punya harapan dan harapannya tidak tercapai itu ada rasa penyesalan betul ya saya mau ke Bandung tapi akhirnya kan sedih saya mau ujian berharapnya dapat nilainya 80 ternyata dapat nilainya 50 aduh sedih saya mau bekerja sebagai apa ternyata begitu bekerja hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dituju sedih begitu juga ketika kita berbisnis berbisnis berharap dalam satu hari omsetnya bisa 2 juta ternyata hari itu omsetnya hanya 1 juta sedih nah bagaimana kemudian kita bisa mengatasi atau ya mengendalikan rasa sedih tadi itu jadi teman-teman banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kita bisa ambil jadi kalau teman-teman hobi baca main deh ke Gramedia atau sekarang kan di Google juga banyak kan ya buku-buku e-book nah teman-teman Madika saya tunjukin dulu ya beberapa buku ya untuk teman-teman boleh ya boleh-boleh silahkan jadi ini ada ini judulnya What the Dog Show ini yang penulisnya Malcolm Galtwell ya ini salah satu bukunya beliau juga menulis buku berikutnya ini namanya Blink ya mungkin ada terbalik ini juga Malcolm Galtwell juga jadi beliau adalah salah satu orang penulis yang kalau teman-teman hobi baca atau kalau gak hobi baca dengerin deh e-booknya itu dia juga banyak memberikan masukan ke kita nah salah satu masukannya di buku yang lain ada satu bukunya lagi tipping point kebetulan saya gak pegang bukunya di tipping point itu ada namanya The Rule of Seribu Jam Hundred Hours ya jadi kalau kita mau menjadi seseorang yang berhasil atau menang lah kalau kita mau menang itu ada aturan seribu jam jadi kita harus melakukan sesuatu tersebut sampai dengan seribu jam untuk kita mendapatkan keahliannya ya jadi kalau misalkan kita mau bisnis masak nih bikin bisnis masak ayam goreng nah kita harus laluin dulu tuh seribu jam memasak ayam goreng sehingga akhirnya kita bisa menjadi ahli untuk memasak ayam goreng kalau kita mau menjadi pemain badminton yang handal itu kita harus melalui dulu seribu jam latihan badminton untuk bisa menjadi pemain badminton yang bisa diandalkan jadi ada The Rules of Seribu Jam nah jadi teman-teman ketika kita mencoba sesuatu terus belum berhasil jangan patah semangat orang baru coba sekali ya kan udah terus ketemu masalah aduh saya gak cocok aduh saya gagal ini belum apa-apa karena kan tadi The Rules of seribu jam kalian harus coba dulu sampai dengan seribu jam ya sampai dengan seribu kali lah gitu kenapa? karena ketika kita sudah mencoba sebanyak seribu jam itu kita pasti akan menemukan tantangan menemukan kesalahan nah kita bisa melakukan evaluasi ya hambatan-hambatan apa yang kita hadapi nah dari situ kita belajar kita evaluasi kita tingkatkan lagi nah jadi kata kuncinya sebenarnya kita nikmati prosesnya ya kalau bahasa kerennya we do the best let God do the rest gitu kan jadi tugas kita sebenarnya adalah menikmati prosesnya jadi masalah hasilnya seperti apa ya itu urusan nanti yang penting kita fokus kita konsentrasi di prosesnya jadi kalau kita mau menang dalam apapun itu nikmati prosesnya dulu ya jadi nikmatin deh prosesnya karena kalau udah seribu jam maka nanti akan masuk ke yang ini nih yang blink ini kalau kita sudah melakukan sesuatu berulang-ulang ulang-ulang ulang-ulang sehingga nanti dia akan menjadi sebuah ini ada satu buku lagi nih judulnya Habit dia akan menjadi sebuah kebiasaan ini yang nulis Charles Nuhi ini juga bukunya keren juga ini gitu ini sih bahasa Inggris tapi kemungkinan adalah yang bahasa Indonesia jadi kalau kita udah ulang-ulang 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 akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan ya kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan itu akan menjadi sebuah refleks nih blink ini adalah refleks ya jadi kalau kita lihat Susi Susanti dia kalau di smash itu balasnya udah bukan mikir lagi dia udah refleks pasti dia akan bisa ngebalas beda dengan kita kalau kita main badminton nih ya di 17 Agustus begitu di smash itu panik kan pasti kan lari nah jadi apapun yang kita lakukan apapun yang kita tunjuk apapun yang kita harap kita bisa menjadi pemenang disitu maka lakukan berulang-ulang-ulang-ulang-ulang sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan habit ini sehingga nanti kita bisa melakukannya dengan refleks ya jadi contoh lainnya lagi kalau kita lihat olahraga lainnya Ronaldo Cristiano Ronaldo dia udah refleks ketika dia mendapatkan bola umpan dia pasti langsung akan mengarahkan ke gawang untuk mencetak gol beda dengan kita yang tidak terbiasa kalau kita dapat bola umpan mungkin kita akan bingung nah jadi itu teman-teman bagaimana kemudian supaya kita tadi untuk memperkuat semangat kita jadi bisikan-bisikan untuk menyerahnya itu kita bisa hadapin karena udah nyerah nyerah aja mundur aja udah selesai aja nggak mau orang saya disini karena saya ingin menikmati prosesnya karena saya suka dengan prosesnya nah ketika kita sudah terbiasa dengan proses itu dan kita menjadi punya refleks maka kita akan menjadi orang yang dipercaya ketika kita terpercaya maka disitulah muncul muncul kemenangan-kemenangan kecil biasanya nah ini yang berikutnya yang berbahaya kita bahas kan rendah hati dalam kemenangan seringkali ketika seseorang sudah berhasil menang dia menjadi apa ya agak sedikit jumawa sedikit sombong kesombongan ini membuat kita menjadi lemah ya jadi ketika kita sombong justru disitu terbuka peluang untuk kita bisa dikalahkan lagi karena biasanya kalau orang udah sombong itu udah menang jadi gimana ketika kita sudah berhasil tadi ya berhasil menyingkirkan isikan-isikan untuk menyerah kemudian kita mencapai keberhasilan mendapatkan apa yang kita harapkan pesan berikutnya jangan lupa bersyukur ya bersyukur bersyukur itu macam-macam ada yang bersyukur dengan sedekah ada yang bersyukur dengan membantu orang lain nah ada yang bersyukur salah satu bersyukur yang paling berat sebenarnya adalah berbagi jadi ketika dia sudah menjadi ahli ahli memasak ahli olahraga bagaimana kemudian dia membagi keahlian itu karena kan takutnya wah kalau saya sharing nanti saya kalah sama dia dia akan menjadi lebih ahli dari saya oh gak usah khawatir masing-masing individu memiliki uniquenessnya sendiri-sendiri gak akan bisa dikopi 100% plek-plek ya jadi itu tadi ketika kita sudah sudah mencapai kemenangan maka bersyukur sekali lagi dan rekan-rekan teman-teman yang lain saya share beberapa dari apa namanya Al-Quran dan Al-Quran jadi kalau kita biasanya kita selalu ingat bahwa segala sesuatu terjadi atas izin yang maha kuasa la haula wala kuata illa billah jadi kita tidak ada daya tidak ada upaya kalau tidak ada izin dari yang maha kuasa makanya ketika kita berhasil sebenarnya yang berhasil juga bukan kita tapi kita berhasil karena mendapatkan izin dari yang maha kuasa untuk menjadi berhasil jadi ini yang akan membuat kita ingat lagi oh iya kalau saya berhasil maka saya harus bersyukur dan tidak berhenti karena yang kita sukai tadi adalah sekali lagi prosesnya kalau kita sudah suka dengan prosesnya begitu berhasil nanti kita akan tingkatin lagi berkembang lagi berkembang lagi sehingga keberhasilan itu akan seperti apa ya lingkaran yang semakin membesar jadi berhasil kecil lebih besar berhasilnya lebih besar lagi akhirnya kita memiliki area of influence circle of influence area keberhasilan yang semakin besar semakin besar semakin besar kurang lebih itu Mbak Dika yang perlu diingat pokoknya adalah nikmati prosesnya lalui the rule of seribu jam itu dan jangan lupa bersikir baik terima kasih banyak Pak Oti luar biasa tadi yang harus digarisbawahi saat kita lelah penyakitnya itu mau menyerah saat sampai tujuan penyakitnya itu jumawa nah harusnya nikmati prosesnya sampai nanti di tujuan akhirnya bersyukur dan berbagi gitu ya Pak Oti Halo Budika selamat siang oke Pak Edwin terima kasih Pak Oti pastinya sambil nyimak tadi ya Pak Edwin ya iya tadi sambil dengerin bagus sekali nah ini gak kalah seru juga nih pasti yang akan dibagi ke peserta disini ada Pak Edwin yang sudah 9 tahun di dunia bisnis dan juga punya kalian leadership marketing management nah ini bicara tentang leadership ini luar biasa karena patientnya juga mau melatih pemuda-pemuda yang khususnya disini the power of kasih ibu juga banyak banget anak-anak muda kreatif pastinya ya Pak Edwin ini bicara tentang leadership sebelum kita memimpin orang harus bisa memimpin jadi kita sendiri gitu ya Pak Edwin kayaknya udah gak sabar mau denger apa aja yang akan dibagi Pak Edwin silahkan oke makasih Budika mungkin hari ini saya gak terlalu panjang karena sudah bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Putra dan Pak Oti jadi saya paling hanya menambahkan sedikit saja mungkin sebelum saya menyampaikan yang di bulan November waktu itu hadir waktu saya membawakan webinar siapa saja coba apakah masih ingat PR-nya yang saya berikan ayo coba ayo coba ayo coba ayo coba ayo coba 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 oke saya yakin ingat semua ya karena udah ditagi ya salam bunda-bunda waktu itu saya mengingatkan bahwa penting sekali kita untuk melatih fokus waktu itu saya memberikan PR supaya para siswa-siswi membuat mind map untuk kita membuat tujuan di suatu hari dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut dan bagaimana setiap hari kita bisa ingat terhadap tujuan tersebut disana waktu itu saya ingin menekankan pentingnya karakter fokus ya ternyata tadi Pak Putra juga mengingatkan cuma Pak Putra pakai bahasa komitmen ya jadi fokus dan komitmen itu berjalan bersamaan sebetulnya karena kita tidak mungkin fokus kalau kita tidak punya komitmen ya kalau kita baru berjalan seratus langkah tiba-tiba kita lihat kanan-kiri eh malah beralih hati nah itu yang sering jadi masalah jadi saya ingin mengingatkan kembali disini pentingnya fokus terutama kalau kita memang serius ingin melatih kesuksesan melatih bagaimana menciptakan kesuksesan untuk diri kita sendiri maka dari itu saya ingin mengingatkan juga hal kedua penting ketika kita mengejar mimpi kita kita jangan lihat kanan-kiri karena terlalu banyak orang itu membandingkan diri sendiri dengan orang lain sebentar lihat ke kanan sebentar lihat ke kiri saya suka gitu Pak dan saya suka pusing banget Pak jadi pusing ya Bu ya jadi memang kalau bayangkan kita lari ke depan ya kita lari maraton dan ke depan sambil bentar toleh kanan toleh kiri hati-hati loh kesandung ya atau nabrak atau jangan-jangan keluar jalur nantinya nah itu bahaya ya demikian pula di bisnis tentunya kalau kita gampang sekali terdistract terganggu oleh prestasi orang lain misalnya oh kita gampang nanti mental kita bisa down karena kita jangan salah selalu di atas kita itu ada yang lebih tinggi tapi ingat jarang sekali orang itu yang bisa menjadi paling tinggi jadi kita juga harus mensyukuri apa yang kita punya jadi penting kita jangan lihat kanan-kiri karena kalau kita terlalu sering melihat kanan-kiri terutama ya sekarang di sosial media ini itu tambah tambah gampang orang kalau mau lihat kanan-kiri tinggal buka Instagram buka Facebook bandingkan sama teman apalagi kalau temannya ini saingan kita ini harus lebih sukses dari saya iya nah kalau seperti itu kan jadinya seringkali kita yang merusak kebiasaan dan juga menurunkan mental kita sendiri karena kita membandingkan dengan orang lain yaitu sayang jangan nanti kita energi kita habis dan waktu kita pula habis nah yang saya ingin memberikan informasi juga ini yang penting dulu ketika saya masih bekerja di Australia dulu itu kurang lebih tahun 2010 saya pernah membantu mentor saya di bisnis itu di bidang venture capital mungkin ada kalau ada yang pernah dengar ini adalah institusi yang memberikan modal kepada para startup yang baru nah saya masih ingat survei yang waktu itu dipaparkan ke saya ini di Australia konteksnya tapi saya yakin di Indonesia pun gak beda jauh surveinya pertama mayoritas bisnis di retail termasuk restoran 70% itu tutup kurang dari 3 tahun dan juga mayoritas rata-rata small medium bisnis kalau disini bahasanya UMKM rata-rata mulai balik modal itu setelah berjalan 5 tahun minimal 5 tahun jadi ini butuh sekali lagi fokus dan komitmen dan kita membutuhkan mental yang pantang menyerah ingat ya 5 tahun loh ini di Indonesia juga saya yakin gak jauh beda jadi kalau kita bisnis terlalu terburu-buru gak sabar bentar bilang oh saya mau dalam 2 tahun saya mau punya 10 miliar wah hati-hati itu karena itu terlalu muluk-muluk kata saya nanti kitanya yang yang down sendiri mentalnya karena realistisnya gak begitu butuh waktu butuh perjuangan butuh keringet butuh melakukan kesalahan yang berkali-kali butuh gagal nah ini kita harus ingat gak ada sukses itu yang instan makanya kita penting fokus dan komit dan juga pantang menyerah nah survei ketiga rata-rata pengusaha sukses di Australia mulai sukses ketika menjalankan bisnis yang kedua atau ketiga nah ini hati-hati kalau yang kita baru berbisnis apalagi baru lulus sekolah kita baru usaha baru misalnya membuka bisnis langsung kita pengen wah pengen langsung diundang Jokowi langsung disalamin gitu nah itu hati-hati saya jarang sekali mendengar orang sukses seperti itu bukan gak ada ada tapi sedikit kalau kita mau ikut dengan normal kita harus bersabar karena memang realitanya bisnis butuh waktu saya pun sendiri saya juga berkali-kali melakukan kesalahan dalam bisnis rugi itu rugi itu biasa walaupun sampai hari ini bersyukurnya saya belum pernah rugi sampai habis modal tuh gak pernah tapi kalau namanya rugi misalnya audit di katakan di satu bisnis di tahun pertama kedua itu rugi tidak ada untung itu biasa atau di bulan tertentu gak ada omset oh itu biasa kenapa saya bilang gini supaya bagi yang memang serius ingin menjalankan usaha gak gampang down mentalnya jadi begitu ada waduh kok bulan ini bisa-bisanya saya gak dapat omset ya kok saya payah sekali nah itu hati-hati kita kalau suka berkata seperti itu di otak kita hati-hati karena realitanya juga orang bisnis memang sering salah dan banyak yang sering gagal jadi kita jangan memandang rendah diri kita seringkali kita suka meremehkan diri kita suka gampang itu wah kita bodoh kita payah kita emang gak bisa wah itu hati-hati hati-hati sekali kalau kita udah bilang begitu itu bisa-bisa jadi kenyataan karena besok-besok kita bisa-bisa males bekerja lagi ya jadi penting pantang menyerah kalau kita ingin mencapai hasil yang baik intinya salah itu biasa ya tadi juga disampaikan ya kita butuh ribuan jam untuk kita menjadi ahli ya itu betul memang gak ada yang instan mana ada yang juara tadi dikasih contoh Susi Susanti memangnya belajar bulu tangkis satu dua tahun ya enggak kalau gitu saya juga mau jadi saya ikut pertandingan bulu tangkis tapi yang pasti butuh waktu kayak tadi Pak Putra juga cerita tiba-tiba ada faktor eksternal seperti COVID siapa yang menduga itu biasa bisa terjadi kapan saja jadi tentunya kita juga jangan sombong begitu sukses sedikit oh merasa oh besok bakal naik terus hati-hati kita tidak tahu yang besok akan terjadi apa yang memang tentu COVID juga tidak terjadi setiap tahun ini juga baru baru akhir-akhir ini terjadi memang seperti tahun lalu sampai sekarang mungkin kita kurang beruntung tapi kita jangan bilang bahwa kita oh akan terus baik-baik saja hati-hati contoh yang paling gampang orang itu bisa tiba-tiba mendadak sakit loh sering terjadi bukan hanya sakit COVID sekarang tapi contohnya tiba-tiba kita di bisnis di masa jaya tiba-tiba kita mengalami kecelakaan nah ini bisa terjadi ke semua orang maka penting kita jangan sombong kita sudah maju bukan berarti besok-besok kita akan terus jaya belum tentu apa yang ada disyukuri kalau kita ada diberikan kesempatan berbagi berbagilah jadi terutama yang paling penting juga ya tentu ingat Tuhan yang Maha Esa yang memberkati kita itu paling penting karena seringkali sukses juga hanya sementara ingat-hati karena ada orang mikir oh gagal saya sementara kalau sukses saya permanen belum tentu loh saya berkali-kali melihat teman bisnis saya sudah jaya berpuluh-puluh tahun tiba-tiba jatuh lebih dikit uangnya daripada orang lain yang baru memulai bisnis bahkan ada yang sampai minus keuangannya karena hutangnya itu sampai triliun itu wah jadi kita gak tahu hidup kita arahnya kemana jadi penting kita jangan sombong kalau satu hari kita sukses mungkin itu yang saya tidak sampaikan jadi kalau saudara-saudari bapak ibu sekarang sedang merintis sesuatu apapun itu fokuslah komitmenlah jangan lihat kanan-kiri jangan mudah menyerah salah itu biasa yang penting kita bangkit lagi dan terus kita latihan latihan apa mental kita karakter kita skill kita agar kita menjadi semakin baik setiap hari kalau sudah kita berhasil jangan lupa orang lain yang sudah membantu kita sukses yang sudah mendongkrak kita ke atas baik itu teman atau keluarga kita atau pegawai kita jangan dilupakan dan tentu jangan lupa kepada Tuhan yang sudah baik memberkati kita ya sekian Bu Dika yang saya mau sampaikan baik terima kasih Pak Edwin luar biasa yang penting fokus ya Pak jangan lihat-lihat orang putut tangga atau membandingkan diri kita dengan orang lain karena bisa jadi hidup kita adalah hidup yang dirindukan orang lain terima kasih banyak Pak Edwin ini juga banyak chat disini ada aku mau bacain dulu ada pengalaman dari Ibu Santi saya memiliki pengalaman memulai perjuangan dengan hanya bermodal ijazah S1 sebagai guru bimbel dan uang 200 ribu rupiah yang digunakan untuk membuat ujah ala kadarnya dan papan tulis bersyukur dekat dukungan dan doa keluarga setelah fokus komitmen akhirnya sampai saat ini butuh waktu 10 tahun untuk terus belajar dan ternyata masih dalam perjuangan ini luar biasa ya karena berjuang walaupun 10 tahun tapi tetap fokus dan konsisten jadi bukan hanya teori tapi tetap ada aplikasinya ya Ibu Santi luar biasa baik selanjutnya tadi sudah pemaparannya luar biasa dari Pak Putra Pak Oti dan juga Pak Edwin sekarang saya buka pertanyaan untuk para peserta mungkin ada yang ingin bertanya kepada ketiga pembicara kita hari ini dipersilakan ya oke teman-teman anak-anak hebat ataupun ibu-ibu muda-muda atau bapak-bapak hebat disini boleh loh kasih pertanyaan mungkin ibu Enda bukasmiatun atau anak-anak hebat disini atau sebelumnya aku dulu deh yang nanya nih sama Pak Putra ya oke ini ada pertanyaan dari Weni Kartika ini untuk sebentar bentar ya saya pakai handphone jadi sudah sulit baik ini ada Weni Kartika Pak bagaimana ya caranya melihat resiko dan cara menanggulangi dalam bisnis oke mungkin bisa dijawab oleh Pak Putra Pak bagaimana Pak melihat resiko sepertinya bisnis itu pastinya bersahabat dengan risiko ya Pak Putra ya bagaimana bisa lebih aware dan kalau memang risiko itu harus dihadapin bagaimana cara menanggulangi oke terima kasih banyak kata pertanyaannya mungkin saya jawab dari dua ya dari pengalaman pribadi ya mungkin yang jawaban saya yang kedua ini akan lebih teknikal nih kalau yang pertama lebih general jadi dalam namanya setiap bisnis itu pasti akan ada resiko dan kalau saya pribadi saya suka dengan resiko karena dibalik risiko tentunya pasti ada rewards nah itu kalau pendapat saya ya kalau misalnya bisnisnya yang tidak terlalu ada resiko mungkin lebih tepatnya jadi profesional jadi profesional pun ada resiko resiko apa kalau perusahaan yang gak jalan ya kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan kerja nah bagaimana cara kita meminimalisir resiko kalau buat saya kita tidak mungkin ngilangin resiko tapi yang bisa kita lakukan adalah calculated risk itu yang selalu saya lakukan dalam setiap bisnis ini mungkin lebih ke teknikal saya selalu bilang terkadang orang hanya menghitung sampai dari bisnis nol sampai bisnis itu jadi tapi yang terkadang mereka tidak hitung adalah working capital dan ini jadi aset terpenting sebenarnya ketika bisnis jadi kita harus expect seperti yang tadi Pak admin sampaikan juga terkadang itu ada high season dan ada low season bahkan ketika mulai bisnis mungkin bisnis kita belum dikenal jadi kita harus support bisa sampai working capital itu 6 bulan kalau saya kalau mau aman 1 tahun kalau mau ya mungkin moderate mungkin 6 months jadi kita harus pikirkan oke dalam 6 bulan ini cash flow kita ini kuat untuk bisa memulai menggaji karyawan membayar sewa atau mungkin bahan baku atau bahan apapun itu dan operational jadi sediakan 6 bulan kedua sebelum memulai bisnis kalau pendapat saya pribadi adalah kita harus jadi orang yang sangat paranoid optimis bagus gak optimis itu bagus tapi saya lebih suka dengan orang yang dia sebenarnya detail detail itu lebih bagus detail dalam study the market oke kurang lebih competitors kita siapa aja SWOT analysis strengthnya kita apa weaknessnya kita apa gak mungkin namanya usaha gak ada weakness internalnya kita pasti ada weakness itu pasti lalu ada opportunity apa threatnya bisa apa nah itu mungkin lebih ke technical itu yang kita harus bener-bener detail baru kita melakah seperti itu kalau pendapat saya baik mungkin menyambung ternyata Ibu Santi Dewi tadi ada pertanyaan juga Pak Putra karena 10 tahun merasa masih harus terus berjalan dan juga harus masih berjuang memungkinkan tidak sih untuk membangun usaha di bidang lain atau memang yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan ini kan tadi terkait dengan komitmen jadi setelah 10 tahun ada tidak sih batasnya sih Pak kira-kira kita harus komit apakah terus dicoba atau mungkin harus mulai pindah haluan oke good question kalau pendapat saya pribadi pengembangan bisnis itu ada banyak ya pendapat saya contoh kita bisa aja sebenarnya kita kembangkan bukan bisnis baru tapi sebenarnya market yang baru atau produk yang baru jadi sebenarnya tetap satu badan usaha tapi marketnya baru contoh misalkan kalau dalam hal Bimbel mungkin selama ini Bimbelnya offline apakah memungkinkan kita untuk masuk ke dalam online Bimbel atau kalau mungkin selama ini Bimbelnya saya gak tahu pricingnya berapa apakah memungkinkan untuk kita masuk ke dalam Bimbel yang mungkin bisa grab bigger market jadi tidak harus selalu berhubungan dengan bisnis baru salah gak sih kalau kita mau bisnis baru gak salah menurut saya juga masalah tapi kalau menurut saya ini saya pribadi mungkin Pak Edwin atau Pak Auti punya pendapat yang berbeda tapi kalau saya pribadi saya selalu berusaha untuk bisnis yang di core nya saya core bisnisnya saya saya nyerempet nyerempet dikit karena saya gak suka bisnis yang saya gak even paham akan market marketnya menarik tapi secara fundamentalnya saya gak ngerti nah itu saya gak berani nah contoh misalkan kalau saya oke saya bisnisnya misalkan hotel oke hotel itu berhubungan dengan service berhubungan dengan pembangunan berhubungan dengan audit dan sebagainya oke kalau gitu saya nyerempet dikit saya bisa masuk ke realisting karena realisting berhubungan dengan pembangunan oke kalau dari situ dari hotel saya bisa nyerempet dikit saya berarti bisa ke F&B bisnis karena namanya di hotel juga pasti ada restorannya bagaimana saya grab market orang gak perlu ke hotel ya bisa untuk umum contohnya seperti itu jadi kalau saya pribadi kalau bisa kalau bisa saran saya jangan terlalu melenceng jauh dari keahliannya ibu gitu kalau menurut saya baik jadi memang komitmen perlu kalau perlu kita harus membaca dulu baik selanjutnya ada pertanyaan Pak Putra dan Pak Edwin tentang strategi dan tahapan apa yang harus dipersiapkan untuk kita memulai suatu bisnis terlebih di zaman sekarang banyak yang ingin membangun bisnis baru terutama untuk orang-orang muda termasuk Rizky Kuniawan Dimas Rizky Kuniawan yang memberikan pertanyaan nah setiap dalam suatu bisnis pastinya ada kendala atau risiko bagaimana ya caranya kita dapat menyikapi risiko tersebut nah ini yang jadi PR juga mungkin ya saat anak-anak muda ingin memulai pastinya ada rasa khawatir nah apa saja sih Pak agar bisa fokus dan yakin untuk memulai bisnis baru mungkin bisa dimulai dengan Pak Edwin silahkan Pak Edwin ya terima kasih Bu Dika kalau saran saya yang utama dan yang pertama harus dilakukan adalah kita membuat bisnis plan dulu ya karena banyak orang itu seringkali mau melakukan bisnis baru itu tidak membuat planning yang matang saran saya bisnis plan itu kalau bisa ditulis ditulisnya bukan untuk dikumpulkan ya enggak bukan dan bukan buat saya atau bunda-bunda bukan tapi yang pasti ditulis kenapa ditulis supaya kita bisa cek ulang kita pikirkan kembali jadi kita kurang lebih kebayang nanti bisnis ini itu akan seperti apa dalam bisnis plan itu kan kita perlu kurang lebih tadi menghitung resiko kemudian memikirkan bagaimana saya akan memasarkan produknya keuangannya bakal beberapa tahun ke depan kurang lebih bentuknya seperti apa nanti dari situ kebayang walaupun tidak 100% kebayang tetapi ini akan meminimalisir resiko cukup banyak daripada kita buka bisnis tanpa kita berpikir di awal itu resikonya lebih besar lagi tadi betul yang Pak Putra katakan ketelitian dalam hal detail itu penting penting sekali dalam bisnis kalau kita ceroboh wah kita bisa dapat musibah yang gak perlu kita bisa rugi karena kecerobohan itu bisa fatal kan sayang tadi saya bilang kesalahan kita lakukan di bisnis biasa tetapi kalau kita bisa pelajari kesalahan orang lain dan kita tidak lakukan kan lebih baik nah dari kita membuat bisnis plan kita pikirkan matang-matang di awal itu membantu sekali bisnis plan bisa dibantu juga oleh orang yang memang sudah lebih berpengalaman misalnya kalau para siswa siswa-siswi di sini mau membuat bisnis plan kan bisa bertanya ke bunda-bunda yang sudah pernah misalnya ibu endah kurang lebih seperti apa kan bu endah nanti bisa sharing pengalamannya jadi gak sampai melakukan kesalahan yang sama ya menurut saya sih saran saya itu yang penting di awal mungkin Pak Putra mau nambahkan baik silahkan Pak Putra oke terima kasih pertanyaannya bagus banget penjelasannya juga dari Paya Twin mungkin saya start dengan kayak gini ya plan to fail if you fail to plan artinya bersiaplah untuk gagal kalau kalian gak akan gak punya rencana jadi saya setuju dengan membuat bisnis plan tapi mungkin kalau saya boleh menambahkan sedikit saya selalu bertanya sama orang itu saya tidak suka opini itu saya orangnya saya suka fakta banyak orang yang kadang-kadang percaya Pak Putra saya punya ide seperti ini saya punya pendapat seperti ini tapi ketika saya nanya fakta di lapangannya gimana saya harus tanya-tanya Pak berdasarkan orang yang saya tanya bagus Pak oke berapa orang yang kamu tanya ada Pak teman saya Pak udah ngejalanin oke itu kurang paling saya orang yang sangat suka data karena seperti yang tadi ada pertanyaan apakah kan ada risiko iya pasti ada risiko tapi dengan banyaknya fakta itu kita bisa menanggulangi saya kasih contoh misal kata ketika saya membuat milan pizza saya kirim tim saya untuk dia pergi ke restoran-restoran italian saya minta detail banget harganya mereka berapa bagaimana cara pelayanan mereka lalu inovasi mereka gimana sosmed mereka gimana kalau tim kita belum bisa bersaing bukan ngalahin ya maksudnya bersaing in terms of creativity in terms of operational jangan masuk jangan pernah berbisnis dengan hanya orang yang optimis tapi nekat kadang-kadang kita bisa bedain antara optimis dan nekat kalau saya tidak berani berbisnis dengan orang yang nekat terus pertanyaan kedua kita harus sangat bisa melihat orang saya percaya dengan teamwork saya suka teamwork tapi saya suka orang yang lebih nothing to lose artinya dia nothing to lose sampai di titik dimana dia hidup dan matinya untuk bisnis itu saya gak bisa bisnis dengan orang yang jago ngomong tapi gak jago kerja kalau itu saya paling gak bisa kalau suruh pemaparan jago banget tapi fakta di lapangan terlalu banyak alasan karena buat saya execution is number one ideas without execution means nothing itu zero lebih baik saya bisnis sama orang yang oke faktanya seperti ini ini yang akan saya lakukan ini plan yang saya akan lakukan dan saya akan eksekusi jadi saya selalu bilang come back to me atau kita discuss dengan fakta yang terjadi di lapangan kalau belum lebih baik jangan sering ada orang bilang Pak Putra ada bisnis ini nih Pak ini bisnisnya bagus banget tapi orang yang berbicara seperti itu ke saya dia aja belum begitu mengerti tentang kondisinya kondisi di lapangan apakah ini akan booming ke depannya karena namanya kita bisnis menurut saya kita harus tahu at least at least lima tahun ke belakang dan at least lima tahun ke depan karena itu wide range saya kasih contoh misalnya kata oke saya mau bisnis saya mau membuka perumahan di daerah sawangan depok misalnya kata oke lima tahun ke belakang bagaimana sih perkembangan daerah itu oh daerah itu selama lima tahun ini trafiknya lebih naik gak ya sudah ada perumahan di sana atau gak ya lalu lima tahun ke depan dari saya start oh apakah di sana akan ada pembangunan jalan tol atau gak itu homeworknya banyak banget kalau kita tidak memplan itu semua yang berhubungan dengan fakta itu kita akan kacau disitu kita akan menurut saya chance untuk failnya lebih tinggi seperti itu kalau ada yang kurang jelas please banget ditanyain gak apa-apa ya mumpung siap jadi itu tadi ya jawabannya memang harus benar-benar planningnya baik berbanyak data berani ambil resiko boleh tapi jangan nekat ya Pak Putra sama satu lagi sorry saya tambahin saya tambahin satu lagi jangan pernah bisnis sama orang atau start bisnis with someone yang dia datang dia bilang pak temen saya ada yang seperti ini mau gak kita coba masuk temennya atau tetangganya bukan dia itu jangan menurut saya jangan karena you don't want to do business or start a business with someone you don't really know itu menurut saya resikonya besar banget oke itu bisa jadi catatan ya baik selanjutnya kita coba jawab pertanyaan dari Titin Supriyatin izin bertanya pak bagaimana caranya agar bisa fokus pada beberapa tujuan misalnya fokus pada bisnis kuliah dan pengajar baik ini coba ke Pak Oti Pak Oti bagaimana ya kalau kita kan tadi bicara tentang harusnya prosesnya kalau tujuannya banyak tapi bisa gak sih dijalani secara berbarengan dan caranya gimana silahkan Pak Oti baik terima kasih jadi Bu Titin tadi juga rekan-rekan kita juga sudah menyampaikan ya Pak Putra dan Pak Edwin juga menyampaikan adanya komitmen dan fokus nah ketika kita bicara pada fokus kita punya beberapa tujuan nah kemudian ketika kita punya beberapa tujuan hal yang pertama kita harus lakukan adalah kita set priority nah set priority ini bagaimana kita lihat saja dari misalnya beberapa tujuan yang kita punya atau fokus yang kita punya ini yang memberikan dampak paling besar itu yang mana ya yang memberikan dampak paling besar jadi kita mesti lihat dulu kalau misalkan kita kuliah nah dengan kuliahnya itu kemudian nanti ini akan jadi banyak hal yang kita temuin ini teman-teman punya banyak tujuan tapi tidak punya listnya jadi dia jumping lompat dari satu ke yang lainnya dan dia hilang apa ya tersesat di tengah jalan jadi saya ini lagi ngerjain yang mana ya boleh punya beberapa jadi catatannya adalah satu kalau punya pencatatan listing jadi di list fokusnya ada berapa nah masukannya dari biasanya kita sebagai manusia itu ada keterbatasan umumnya itu akan mencapai hasil yang baik kalau kita memanasi di 3 sampai dengan 5 fokus utama lebih dari itu biasanya nanti kita fokus kita punya kalau kita punya beberapa tujuan ambil 3 maksimal 5 yang menjadi utama yang mana ngomong utama yang dampaknya besar buat kita yang mana nah setelah itu kita tetapkan prioritas dari prioritas itu baru nanti kita lakukan langkah-langkah berikutnya seperti yang Pak Edwin dan Pak Putra tadi sampaikan ada bisnis strategiknya terus kemudian ada perencanaannya dan pastinya ada evaluasinya itu kurang lebihnya seperti itu Mbak Dika barangkali yang lain mau menambahkan silahkan mungkin dari Pak Edwin dulu atau tadi saya cukup mungkin Pak Putra aja oke sekarang mungkin kalau dari saya saya jawab lebih ke teknikal lagi kalau sekarang masih fokusnya ada pendidikan dan sebagainya menurut saya kita harus tahu mana yang menjadi prioritas kita karena menurut saya sebelum kita memulai sesuatu fondasi kita harus kuat lebih baik kalau kita masih pendidikan kita mencoba untuk belajar dulu jangan terlalu banyak risiko memulai karena takutnya nanti bisnisnya amit-amit belum tentu jalan karena satu dan lain hal efek ke pendidikannya itu jangan sampai kan sayang tapi mencoba teknikalnya belajar dari orang yang memang sudah ahli di bidangnya kayak contohnya saya ketika saya memulai FNB atau saya memulai perumahan itu saya mencoba untuk belajar dari ahlinya gak usah digaji gak usah digaji saya mau belajar aja saya volunteer saya mau belajar contoh kalau misalnya dari FNB kebetulan salah satu mentor saya itu adalah Pak Sukowati Sosrojoyo Pak Sukowati Sosrojoyo itu yang punya McDonald's dan yang punya Sosro saya benar-benar mencoba untuk belajar dari beliau oke kira-kira ini bagaimana sih om caranya gini om bagaimana sih caranya itu dan dia kebetulan karena kita udah kenal cukup lama jadi beliau juga cukup terbuka lalu bagaimana cara mengatur keuangan cara mengatur keuangan saya banyak-banyak belajar dari mentor saya salah satunya itu Pak Arman Hartono Pak Arman Hartono itu yang punya BCI anaknya Pak Budi Hartono Jaru saya beberapa kali bertemu dengan beliau dan saya belajar dengan segala kerendahan hati Pak gimana sih Pak cara kita start the business bagaimana cara kita ngatur keuangannya dan sebagainya nah disitu kita banyak sharing jadi saran saya untuk adik saya yang tadi bertanya atau tadi ibu ya yang bertanya saran saya kalau memang masih pendidikan harus pendidikan dengan pendidikan dan tertariknya di bidang mana yang itu bilang oh Pak saya tertarik sama semua bidang itu terlalu dia coba satu bidang misalkan oh saya suka menjahit oke kalau saya suka menjahit coba belajar dari Guendah bagaimana beliau memulai konveksinya oke saya suka untuk memotivasi orang Pak saya suka coaching Pak mungkin bisa belajar dari Pak Oti atau Pak Edwin kalau suka memotivasi orang atau coaching belajarnya dari saya ya pasti salah karena saya nggak jago motivasi orang kan kasarannya gitu Pak saya malah harus banyak belajar dari orang yang udah ahli tapi kalau mungkin Pak saya pingin belajar untuk jago di web design oke cari perusahaan apa yang web design ada online course belajar 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 sebelum benar-benar masuk itu kalau saran saya terima kasih Pak Putra menambahkan juga buat rekan-rekan yang ada di sini setuju sekali yang Pak Putra juga tadi sampaikan bahwa teman-teman mesti paham ketika kita ingin berhasil di dalam bisnis atau apapun itu ada satu istilah yang kita mesti tahu itu mentor jadi mentor ini penting sekali kalau kita mau berhasil maka kita harus punya mentor atau orang yang dia sudah lebih dahulu berhasil dan kita belajar dari beliau seperti yang tadi Pak Putra sampaikan dalam ceritanya itu jadi ketika kita berhasil di menjahit kita bisa belajar melalui bunda endah bagaimana kemudian memulai bisnis jahit kalau mau mulai bisnis makanan belajarlah ke yang sudah memang berjalan di situ dan punya keahlian di situ karena memang pesannya kan kita ini gak sendiri kamu juga bukan yang pertama jadi kalau kita mau speed up ya belajarlah di situ nah betul sekali ketika masih kuliah manfaatkan waktunya juga kita untuk belajar begitu ya Pak Putra ya belajar dari orang-orang yang sudah berhasil lebih dahulu dari kita sehingga kita bisa speed up pada saat nanti kita waktunya terjun ke bisnis tersebut terima kasih Pak Putra untuk share terima kasih silahkan Pak Dika Pak Dika masih mau kelihatannya Pak Dika di-unmute masih lupa ya oke sampai lupa keasikan dengerin materinya ya oke jadi yang penting Allah belajar terpesona terpesona banget baik ini terakhir nih pertanyaan dari Pat Yes untuk Pak Putra Pak Putra kan sudah di bisnis sebelumnya kenapa mencoba bisnis lain yaitu di kuliner silahkan Pak Putra oke seperti yang tadi saya bilang-bilang kalau dari secara teknikal saya suka bisnis yang memang saya mengerti seluk-beluknya kurang lebih nyerempet-nyerempet dikit kalau di hotel karena dia ada restoran kurang lebih dan saya ada orang yang ahli sehingga saya mencoba untuk masuk ke bisnis F&B tapi at least basicnya saya sudah punya contoh saya gak mungkin bisnis dari perhotelan perumahan makanan terus tiba-tiba saya pengen bikin tambang batu bara nah itu kan karena saya aja gak ngerti gimana kedua Pak Tias dan Ibu Dika dan semua yang ada disini saya pengen bisa bermanfaat at least untuk orang-orang di sekitar banyak orang-orang di luar sana yang mungkin sangat memerlukan bantuan ya yang terkadang-kadang mungkin mereka berdoa tapi mereka belum bertemu saya mencoba walaupun belum optimal tapi untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin seperti itu karena saya ingin memberikan contoh teman-teman yang ada di luar sana yuk jangan gengsi apapun dilakukan yang penting kalian bisa provide food for the family buka lapangan kerja baik jadi memang ya tadi balik lagi jangan nekat harus memulai bisnis dengan planning matang kalau bisa memang yang benar-benar kita kuasai nah ini sebenarnya mungkin masih banyak yang mau bertanya tapi waktunya sudah mepet nanti lain waktu kita akan berbagi lagi terima kasih Pak Putra Pak Edwin dan Pak Oti ini jadi pelajaran yang luar biasa untuk saya juga anak-anak hebat disini dan mudah-mudah semuanya tetap jaga kesehatan ya Pak ya iya siap thank you ya terima kasih sekali terima kasih Pak Oti tiap nah mudah-mudah hebat ayah-ayah hebat dan juga anak-anak hebat itu tadi satu materi dari tiga orang hebat yang pastinya akan jadi pelajaran yang luar biasa juga ya buat kita bahkan buat saya saja ini jadi satu pelajaran baru nah kalau gitu saya kembalikan lagi ke Bunda Ayu Bunda Ayu silahkan oke terima kasih Bunda Astiga 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 Bunda Dika ya Bapak Putra Karisma Bapak Edwin Bapak Oti luar biasa sekali pokoknya ya spesial sekali hari ini kita masih bahagia sekali terima kasih dan terbiasa dan kita akan selalu ada seperti ini ya luar biasa sekali ya luar biasa sekali terima kasih dari Telekom juga saya lihat ada Pak Anton Hendarsa ya terus juga ada keluarga dari Axia Foundation dari Riau di beda pulau dengan kita Bunda Siti Nur Hayati luar biasa hari ini luar biasa sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini kita akan mendengarkan sedikit kaparan ataupun sapaan dari Bapak Pembina dua kita yaitu Bapak Beksi Pak Posol kebenaran yang sudah bergabung dari tadi dan juga kayaknya menyimak dari tadi apa yang disampaikan oleh motivator-motor luar biasa ya silahkan Pak Beksi kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari rekan-rekan yang benar-benar masih fresh ya masih muda-muda ini menjadi pelajaran bagi kami ini yang sudah usia-usia di atas 50 tahun akan akan menjadi suatu pegangan bagi anak-anak SMK ya mudah-mudahan ini mereka menjadi sesuai dengan apa yang ada di tema adalah rendah hati rendah hati itu adalah tawadu tawadu itu humble nah inilah yang menjadikan ahlak-akhlak yang nanti akan terbentuk dengan adanya akara webinar ini sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang tawadu yang merendah diri meskipun ilmunya pembicara ini sangat luar biasa ternyata mereka adalah orang-orang yang selalu tawadu ya kalau menurut saya selalu sederhana ini yang harus kita contoh ilmunya semakin tinggi maka menggunakan ilmu padi semakin semakin menunduk semakin semakin kecil bagi diri kita bahwa semakin banyak ilmu ternyata masih banyak dunia ini masih sangat luas nah itulah yang bisa kami dapatkan kami serap jadi ada tiga pembicara luar biasa dua dari motivator satu dari pebisnis dan ini kalau dipadukan ini menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa maka mudah-mudahan pembawa acara moderator itu nanti bisa memix antara keahlian-keahlian beliau-beliau ini menjadi sesuatu ramuan yang bagi the power itu menjadi obat yang sangat luar biasa untuk memacu motivasi anak-anak menjadi yang lebih baik dan menjadi anak-anak yang tawadu anak-anak yang bisa maju ke depan dengan berbekal ilmu-ilmu dari para pembicara yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kami sekali lagi bahwa selalu yang menjadi pedoman kita adalah carilah permasalahan yang ada di masyarakat kemudian dapatkan solusinya itu insya Allah akan menjadi peluang-peluang bisnis yang akan sangat luar biasa seperti yang dilakukan oleh Gojek bagaimana di Jakarta di Indonesia itu macet itulah yang terjadi masalah kemudian mereka mensolusikan itu menjadi suatu bisnis yang luar biasa itu yang mungkin akan menjadi bekal kita semua itu yang bisa kami harapkan kami sangat berterima kasih kepada para pembicara kepada para motivator mudah-mudahan tetap sehat mudah-mudahan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sebelum kita tutup kita akan sesi foto bersama dulu pak bunda anak-anak semua mohon dibuka kameranya sehingga dokumentasi kita bisa baik ya kita foto dulu pak Edwin masih ada pak Edwin oh iya suaranya kecil oh kecil ya suaranya ya pak ya mohon pak Edwin dibuka dulu kameranya kita akan foto bersama ya 3, 2, 1 iya kasih smile yang terbaik iya sekali lagi ada 3 slide 3, 2, 1 mohon yang belum dibuka dibuka kameranya oke terima kasih sekali lagi kami dari The Power of Kasih Ibu mengucapkan ribuan terima kasih buat pembicara hari ini buat bunda Dika yang sudah memberikan mengarahkan acara pada siang hari ini bapak dan bunda serta anak-anak semua ya tadi juga saya lihat hadir juga dari SMP Muhammad Diyah Silungsi ya Alhamdulillah masih setia anak-anak yang luar biasa kegiatan kita ya mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan selalu berdoa kepada Allah Allah lindungi semua dari kita kita dari berbagai macam bencana dan wabah Alhamdulillah Rabbil Alamin sekali lagi saya mohon maaf atas segala kurangan dan kehilapan yang menjadi host pada kegiatan hari ini segala kebaikan hanya minyak Allah dan kesalahan milik saya pribadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Budra Pak Edwin terima kasih terima kasih mudah-mudah Bu Enda makasih ya sama-sama Pak ya Bu Ayu makasih udah ini ngurus acaranya Pak Budra Pak Edwin makasih Pak ya terima kasih banyak semuanya ya makasih juga Bu Dika udah jadi moderator Bu belajar jadi pembakar mantap mantap profesional terima kasih Pak Budra Pak Edwin diisi oleh yang keren-keren dan apa yang bergabung keren-keren Bu Enda seneng sekali terima kasih juga semoga bisa ketemu lagi ya bisa kediasama lagi amin amin nanti buat pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa DM ke IG-nya The Power atau IG-nya para pembicara bisa di follow ya iya bisa di follow Pak Budra tetap Putra Harisma Pak Edwin juga tetap ya Pak Edwin ya Bu Pak Oti itu IG-nya apa Pak Oti Pak Oti sudah sudah pamit duluan Ibu baik terima kasih Pak baik terima kasih terima kasih juga yang sudah mensyukur dengan setia ini meeting kita saya izin pamit duluan ya yang sudah memperakarsai dari awal sampai akhir acara ini ada ya Pak Fias ini Pak Ketua yang selalu mendukung jadi terima kasih sekali atas seluruhnya yang diperjuangkan oleh tim kami Bunda Ayu Bunda Sukrowanti dan Pak Tias luar biasa jadi gak pernah terpisah ya ya makasih Pak Tias makasih sekali lagi semua silahkan mau ngobrol-ngobrol mungkin di luar sesi silahkan mungkin Anda punta yang ada masih penasaran dengan Pak Budra atau Pak Edwin sama Bunda Dika silahkan ini atau dengan Pak Ketua Bu Endah Punten saya izin pamit dulu ya pas ada keperluan ya terima kasih sekali lagi Bu sudah diundang ya oke yuk Bu Ayu mari Pak Putra duluan Pak ya saya juga berhenti ya semua ya terima kasih terima kasih ya terima kasih terima kasih banyak Pak Putra terima kasih terima kasih